Terima kasih pemirsa masih di Damai Indonesia ku dan kita masih di dalam segmen Tanya Jawab. Sudah ada satu lagi penanya di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Sadimun. Mangga Bapak silahkan disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada pertama-tama Al-Habib. Kemudian yang kedua Pak Ustadz Tanjung. Kemudian yang ketiga Ustadz dan para hadirin yang hadir disini. Memang di dalam judulnya ini hati-hati berteman dengan setan. Jangankan kita, Nabi Adam, kegodaan dengan setan langsung diusir oleh Allah. Begitu juga kita di dalam sifat manusia disini memang tidak terlepas dari godaan setan. Tadi juga diutarakan oleh Habib bahwa untuk menangani godaan setan itu dari hati kita harus bersih. Kemudian dari Ustadz Tanjung juga tadi dengan mengucapkan A'u Jumillah Himmina Shaitan Rujim. Dengan Ustadzah juga tadi ada solusi-solusi untuk menangani godaan setan. Tapi dalam hal ini semua kita sudah adanya doa A'u Jumillah, adanya doa di dalam setiap kita mau melaksanakan ibadah. Contohnya di dalam surat Al-Mu'minun ayat. Mohon maaf langsung ke pertanyaannya Pak. Langsung ke pertanyaannya saja. Pertanyaannya yaitu kiat-kiat apakah yang kita benar-benar harus bisa menjalankan ibadah dengan husu. Karena di dalam ibadah tadi Habib, Lutfi bilang bahwa Habib mengatakan bahwa dari sisi hati inilah kita digoda. Akan tetapi kita dalam sholat pikiran kita melayang kemana-mana bahkan yang tadinya kita tidak. Baik sudah dimengerti pertanyaan Pak. Sudah dimengerti pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin pertanyaannya dapat dijawab oleh Habib. Amat al-Kab, silahkan Habib. Silahkan Habib, Bada. Masya Allah pertanyaannya bagus sekali Bapak. Jadi ingin kita sholatnya husu, itu intinya kan. Supaya tidak diganggu oleh syaitan. Memang ini problem luar biasa. Bahwa orang itu kadang-kadang diganggu ketika semua berbuat baik pasti diragu-ragukan oleh syaitan. Atau diingatkan sesuatu. Maka bagaimana caranya orang-orang sholat, ulama-ulama, mengambil dari sahabat, mengambil dari Rasulullah. Itu harus nomor satu, hatinya dipenuhi dengan keimanan. Syaitan Umar bin Al-Khattab itu dipuji oleh Rasulullah SAW. Karena imannya luar biasa, cintanya kepada Allah luar biasa, cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Lebih daripada cintanya kepada dirinya, lebih kepada anak-anaknya, lebih kepada hartanya. Maka Rasulullah memuji Syaitan Umar mengatakan, Al-Ana ya Umar, sekarang engkau imannya sempurna ya Umar. Al-Ana ya Umar, ketika diuji berapa kali. Apakah kamu cinta kepada anak, lebih daripada Allah dan Rasulnya? Pertama kali mikir dulu. Akhirnya, enggak ya Rasulullah, engkau Allah lebih aku cintai. Sampai tiga kali. Maka Rasulullah mengatakan, Al-Ana ya Umar, sekarang kamu penuh dengan iman hati kamu ya Umar. Makanya Rasulullah menyaksikan, ketika Syaitan Umar lewat, Syaitan itu kan keliling. Paham enggak bu? Pak, keliling, jalan-jalan, lihat orang yang lalai, 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 itu masuk. Itu keliling jalan. Ketika ada satu lorong jalan, Syaitan lewat di situ, Syaitan Umar lewat di sini. Dari sini lewat Syaitan Umar, Syaitannya yang lari. Dari Syaitan Umar, takut dengan Syaitan Umar. Kenapa? Karena Nur ada iman di dalamnya adalah Allah, Rasulullah. Maka Syaitan itu lari dari Syaitan Umar. Tapi kalau kita kira-kira bagaimana? Belum pergi sudah dikejar, nyari kita setannya. Itulah iman, itu nomor satu. Insya Allah kalau kita, Imam Al-Ghazali dalam kitab Nyahya wal-Muddin menjelaskan bagaimana caranya sholat khusyuh. Kita dekatkan bagaimana Rasulullah SAW, sebelum adhan sudah siap, sudah siap, bahkan memanggil Sayyidina Bilal. Ya Bilal, ya Bilal, arihni biha ya Bilal, ya Bilal. Bilal itu mu'azinnya, mu'azin, mengatakan sholat sudah datang, waktunya sholat, hayya ala sholat, hayya ala sholat. Maka Rasulullah sudah rindu mau sholat. Bukan kalau sudah adhan, nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Ini alamatnya ini, bagaimana mau khusyuh, keburu-buru, ke ini itu, takut waktunya, takut ini. Itulah, sudah siap sebelum datangnya waktu, menanti adhan. Bahkan Rasulullah sudah masuk ke masjid sebelum waktunya adhan. Kemudian sholat, kemudian menunggu, itulah bagaimana caranya. Jangan kalau sudah wudhu, wudhulah dengan baik, jangan baca apa-apa. Jangan ini, jangan itu. Kenapa? Langsung ke sholat. Sholat, biasanya kalau membaca, apalagi handphone, ya, kebawa dalam sholat kita. Ini, ini mudah-mudahan menjadikan kita sholatnya khusyuh. Jadi betul-betul kita menghadap kepada Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Amin, amin. Ya Rabbul Alamin, Masya Allah tidak terasa. Terima kasih guru-guru yang sudah menyampaikan tausiyah di siang hari ini. Habibana, terima kasih. Ustadz Rendi dan juga Ustadz Lumufliha yang telah memberikan tausiyah yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan kita selalu dijaga untuk berhati-hati berteman dengan syaitan. Dan pemerintah, sesaat lagi kita akan segera umumkan para pemenang di segmen Daimuda Pilihanku. Sesaat lagi kami akan kembali. Baik, Alhamdulillah, kita masuk dalam damai Indonesia ku. Dan kita tiba di segmen Daimuda Pilihanku. Baik, ini saatnya kita tiba mengumumkan siapakah pemenang dari penilaian guru-guru kita, para asatid dan juga juri-juri yang sudah tadi berlomba untuk berpidatu bertausiyah dari ketiga santri. Dan langsung saja kita umumkan pemenangnya adalah... Kita lihat, pemenangnya adalah... Oke, Masya Allah, pemenangnya adalah Adinda Ayu Lestari dari Pondok Pesantren Daul Rahma Gunung Putri Bogor. Iya, selamat untuk Aninda dengan skor 248. Dan juara kedua adalah dari Ananda Ainul Yakin dari Pondok Pesantren Suni Banyuwangi, Jawa Timur. Dan terakhir, juara ketiga, Mas Afian. Adinda Laila Ramadhani Kamil dari Madrasa Alian Negeri Man 10, Kembangan Jakarta Barat. Nah, ini berdasarkan penilaian dari para guru, para asatid yang sudah memberikan nilai yang Masya Allah luar biasa sekali. Dan ini menjadikan motivasi buat kita semuanya dari para santri ya. Baik, berikutnya kita masuk di... Pemilihan pemirsa, Mas Afian. Betul sekali. Dan pemenangnya adalah... Ini dia, Masya Allah, Laila Ramadhani. Wah, ini adil ini ya. Iya, adil ya, betul ya. Masya Allah, Laila Ramadhani, juara satu peringkat pertama untuk vote yang terbanyak sebesar 51 persen. Kemudian, ada Ayu Lestari ya. Dan yang ketiga, ada Ainul Yakin. Selamat untuk para pemenang. Baik. Kemudian, jadi penyemangat ke depannya ya. Betul sekali. Ini kita berasa sirkus tadi ya. Iya. Baik, Masya Allah, selamat kepada para pemenang. Dan sekali lagi, kami mengajak para santri yang ada di seluruh Indonesia untuk mengikuti lomba tausia di segmen Daimuda Pilihanku. Terima kasih kepada para santri-santri yang sudah mengikuti Daimuda Pilihanku. Di hari ini ada Adinda Layla Ramadhani Kamil, kemudian juga Ananda Ainul Yakin dan juga Adinda Ayu Lestari. Kemudian kami menjaring kepada seluruh para santri untuk mengikuti Lomba Daimuda Pilihanku dengan di damaiindonesiaku.co.id. Bisa Anda mendaftarkan di sana. Baik, akhirnya kita harus pamit karena tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Insya Allah nanti di akhir acara akan dipimpin doa oleh Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Dan saya, Muhammad Sofyan. Saya Sabrina Raisa. Dan juga seluruh kru yang bertugas serta Sarung Wadimor. Pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sering kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama munajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi na'amau yuka'afi wa mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbah. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Yang selalu membisik-bisiki kami untuk kami berbuat ma'asiat ya Allah. Untuk meninggalkan perintahmu ya Allah. Ya Rabbah. Kami dulu masa muda kami sampai detik ini ya Allah. Banyak dosa-dosa ya Allah. Mudah-mudahan di sisa umur kami ya Allah. Engkau jaga kami ya Allah. Agar kami bisa selamat istiqomah sampai di akhir hayat. Mudah-mudahan husnul khatimah. Ya Rabbah maafkan masa lalu kami ya Allah. Ya Rabbah negeri kami Indonesia ya Allah. Sedang dilanda musibah-musibah yang banyak ya Allah. Ya Rabbah mudah-mudahan ampuni semua dosa-dosa mereka ya Allah. Jadikanlah istiqomah ya Allah. Agar pemimpin kami ya Allah bisa memimpin dengan baik ya Allah. Rakyatnya bisa hidup bahagia ya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Ya Rabbana ya Rahim. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wasallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabi Lumi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wanan. Alhamdulillahi Rabbil alameen.